Alhamdulillah Terakhir sampai nakis Sekarang nakis Misalnya disini Istardo Halaman 54 Istardo artinya Minta rido Meminta rido Dari kata Rodia Rodia yado rido Wazan istabu Allah ini Banyaknya untuk Makna tolak Meminta Ya barang barang Dibaca Istardo yastardi Istirdoan Mustardin 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 Laatastardi Mustardin Mustardin Usturdiya Yustardin Amsilahnya Istaboko Membiarkan Alaman 60 Istabena Minta Membangun Istakdo Minta Pembayaran Istaksa Minta Pakaian Istaksa Minta Pakaian Istagena Merasa Cukup Kalla Innalin Sahan Layat Wa Arro'ah Istagena Istagena Maksa Cukup Artinya Tidak butuh Kepada Yang lain Istagena Istag Menutupi Menutupi Mereka menutupi. Istagra menyewakan. Istaglah tinggi. Ya, bareng-bareng. Istabqo. Istabqo yastabki istibqo an mustabkin mustabqon. Istabqi la taistabki mustabqon mustabqon ustubqiyay ustabqo istabna. Istabna yastabni istibna an mustabnin mustabnan. Istabni la taistabni mustabnan mustabnan ustubqiyay ustabna. Istagda. Istagda yastabdi istiqdo an mustabdin mustabdan. Istagdi la taistabdi mustabdan mustabdan ustubqiyay ustabdo. Ya, sendiri coba istagsa. Padahal Pak Rahman. Istagsa yastaksi istiksa an mustaksin mustaksan istagsi la taistabsi mustaksan mustaksan ustubqiyay 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 ustabzi yustakya istagda. Istaqsa istagdna. Padahal. Ya, Istagshah Kanur Istagshah Ya, Istagro Yes Istagro, 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 An, Mustagrin, Mustagron, Istagri, La, Astagri, Mustagron, 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 Pustukriya Pustukriya Ya, Istagro Javi Istagro, Istagra, Na', Yistagr, Istir, La, An, Mustagrin, Mustaglan, Istagrila, Astagri, Mustagran, Mustagran, Mustagria Lu, Ya, Istagra, Na', Lapit hai 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 warang-warang baca istara Hai istatwa yastawi istiwa mustahwin mustahwa istawi rata stawi mustahwa mustahwa tusur wiyah istarwa ya hampir sama ya tidak ada kebedaan mensilahnya istajwa benci Istakwa minta tolong Istakwa menyesatkan Istakwa menjadi kuat Istakwa minta disetrika Ya,, barang-barang istakwa 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 Ya, coba sendiri Istakwa Masih Istokwa Mustahwin 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 Istahwa Amin Yeah, istakwa. Istakwa. Ya, ada. Istakwa, yastakwi istikwaan, mustakwin, mustakwan, istakwi, latastakwi, mustakwan, 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 ustukwya, justakwa. Ya, kemudian, mulatawi istaufa minta disempurnakan. Surat al-mutaufifin ada ini. Wa'idu lil-mutaufifin alladzina idaktalu alam nasi yastawfu. Ya, jadi kalau minta, kalau apa, kalau ditakar oleh orang lain, minta disempurnakan, takarannya. Jadi minta disempurnakan. Ya, barang-barang. Istaufa, yastawfi istifaan, mustawfin, mustawfan, istaufi, laatastawfi, mustawfan, mustawfan, ustufiak, ustaufa. Istaufa. Ya, ustufiak. Istauha. Menanyakan. Menanyakan. Istauha. Menanyakan. Istauda. Mengaku. Mengaku. Istauza. Mendaki. Istaua. Mengambil semua. Istau. Istaua. Penuh. Istau. Menguasai. Berwasiat Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Kalau kamu Paksa Dengan cara yang kurang baik Dalam menasihati perempuan Maka kamu akan mematahkannya Kasar tau Tapi kalau kamu biarkan Tidak menasihatinya Tetap bengkok Itu yang di bawah Sudah ya Jadi tidak perlu lagi terulang Yang istawah tadi sudah yang pertama Ya bareng-bareng Istawah Istawah Yastauhi Istihaan Wawahnya jadi iya ya di masjid ini Istawah Yastauhi Istihaan Mustauhin Mustauhan Istawah Mustauhan Mustauhan Ustuh Istawah Istawda Istawda Yastauhi Istidaan Mustauhin Mustauhan Istawdi La Tastauhi Mustauhan Mustauhan Ustuh Ya Mustauhda Istawza Istawza Istihaan Istihaan Mustauzin Mustauzan Istawzi La Tastauzi Mustauzan Mustauzan Ustuh Ziya Ustauzan Baik ya Sekarang sendiri Istawah Istihaan Istawah Istawah Yastau Ya Istawi Istawah Yastaui Istihaan Mustauhin Mustauhan Istawi La Tastauhi Mustauhan Mustauhan Ustuh Ya Mustauha Istawka Bada Istawka Yastauhi Istihaan Mustauhin Mustaukan Istawhi La Tastauhi Mustaukan Mustaukan Ustuh Ya Istawka Ya Istawla Ustuh Istawla Yastawli Istilaan Mustauhin Mustauhan Istawli La Tastau Li Mustauhan Mustauhan Ustuhli Ustuhli Ya Yustawla Ya Istawus Ya Istawus Ya Ya Istawus Istihaan Istihaan Mustauhin Mustaufan Istawus La Tastau Si Mustauhan Mustauhan Ustuh Ya Alhamdulillah Kita Saya Menyelesaikan Ya 22 Bab Dari Mulai Bentuk Sohi Mudoab Dan Mu'tal Walaupun Yang Mudoab Dan Apa Walaupun Yang Mu'tal Yang Mu'tal Tidak Tidak Semua Abab Ada Ya Sebagian Jadi Sebagai Bekal Bagi kita Panduan Ya Walaupun Belum Hafal Tapi Yang Paling Penting Bagaimana Kita Menganalisis Ya Menelusuri Ketika Bertemu Dengan Suatu Kata Ya Makanya Kita Akan Banyak Praktikan Ya Untuk Menentukan Ya Dari Mulai Babnya Termasuk Bab Apa Ya Beberapa Lalu Wazannya Apa Sigot Apa Ya Lalu Bisa Menasribkannya Itu Adalah Tujuannya Nah Berikutnya Ada Tambahan Ya Yang Perlu Kita Ketahui Selain Bentuk Sohi Mudoab Dan Mu'tan Sebagaimana Yang Telah Saya Jelaskan Ada Juga Bentuk Mahmuz Ya Jadi Ada Bentuk Mahmuz Ini Tambahan Apa Itu Mahmuz Ya Yaitu Yang Terdapat Huruf Hamzah Hamzah Mahmuz Kata Hamzah Mahmuz Mahmuz Artinya Yang Diberi Huruf Hamzah Yang Dihamzahi Jadi Yang Diberikan Huruf Hamzah Bentuk Mahmuz Ini Mengalami Sedikit Perubahan Seperti Berikut Ini Nah Mahmuz Ini kan Sebagaimana Di Bagaan Dulu Di bagan Awal Tentang Tasrib Alaman 26 Ya kan Itu yang Sohi Itu ada Yang Mahmuz Ada yang Salim Yang Mahmuz Nah Mahmuz Ini Dilihat Huruf Hamzah Ada yang Di awal Di tengah Dan Di akhir Ya kan Yang di awal Contohnya Apa Akhada Itu huruf Hamzah Ada di awal Di fa'fi'il Sehingga Ini disebut Berarti Mahmuz Fa' Mahmuz Fa' Mahmuz Fa' Yang Hamzah Di huruf Fa'fi'il Ya Yang di tengah Contohnya Sa'ala Ini berarti Di A'in fi'il Berarti Namanya Mahmuz Al-A'in Mahmuz Al-A'in Ya Ada yang Di lam fi'il Contohnya Qoro'a Ya Huruf Hamzah Berarti Di Lam fi'il Disebut Mahmuz Allah Mahmuz Nah Kita Lihat Tasribnya Untuk Al-Khazah Di sini Yang Hamzah Di awal Coba Dibaca Bareng-bareng Al-Khazah Ya Kudu Akhdan Akhidun Ma'kudun Kud La Ta'kud Ma'kudun Ma'kudun Mi'kudun Kemudian Akal Kalau Al-Khazah Ya'kudun Berarti Dia Tasrib Apa Bab Apa Solasi Mujarot Bab Bab Juga Fa'ala Ya'kudun Ya'kala Yakkulu Juga Sama Barang-barang Dibaca Akala Yakkulu Aklan Akilun Makkulun Kullakakul Makkalun Makkalun Mikalun Ukilayukal Nah Lihat Ada Perbedaan Nggak Dengan Tasrib Yang Biasa Coba Lihat Perbedaannya Ada Dimana Kalau Yang Biasa Fa'ala Ya'kudun Fa'lan Fa'ilun Makkulun Uf'ul Latafu'ul Ma'f'alun Ma'f'alun Mi'f'ilayf'alun Amar Amar Ya'kud Dan Kul Berarti Ada Yang Dibuang Nah Lihat Penjelasannya Secara Kias Kias Maksudnya Pola Tasrib Ini Penggunaan Kata Kias Itu Kan Kalau Dalam Tasrib Ya Maksudnya Adalah Pola Untuk Kias Artinya Menyamakan Jadi Dengan Pola Pola Itu Disamakan Polanya Kalau Nanti Dalam Ilmu Sufiqih Ada Lagi Arti Kias Beda Lagi Dalam Ilmu Mantik Misalnya Ada Lagi Kias Fi'il Amar Dari Al-Khudha Adalah U'kud Secara Kias U'kud Jadi Uf'ul Kias Uf'ul Polanya Harusnya Berarti U'kud Dan Da'akala Adalah U'kul Tapi Orang Arab Hanya Menggunakan Khud Dan Kul Jadi Hamzahnya Itu Dibuang Hamzahnya Dibuang Jadi Hanya Khud Saja Dan Kul Saja Nah Ini Berarti Yang Mahmuz Yang Hamzahnya Di awal Itu Tapi Tidak Semua Ini Usulnya Untuk Akhudha Dan Akhala Ya Ini Harus Diingat Akhudha Akhala Jadi Perintah Untuk Akhudha Artinya Mengambil Jadi Ambil Kanlah Khud Ya Khud Bukan Uhud Makanlah Kul Akhala Yang Memakan Lalu Tasrif Fi'il Amr Ya Coba Bareng-bareng Kul Khudha Kudhu Khudi Khudha Khudna Ya Kul Kul Kula Kulu Kuli Kula Kulna Kalau Tasrif Ininya Sama Ya Uf Uf Ulu Uf Ula Uf Ulu Uf Ula Uf Ula Sama Tasrif Fi'il Amr Harus Diingat Lagi Tasrif Fi'il Amr Tasrif Fi'il Nahi Tasrif Harinya Harus Diengat Kembali Nanti Kita Banyak Terapkan Makanya Kan Di Quran Khudmin Amwalim Sodakotan Ya Kan Tutahhiru Matuzakki Ambillah Dari Harta Mereka Sodakot Maksudnya Zakat Khud Kudu Hidra'kum Ya Ambillah Sikap Kehati-hatian Kalian Kulu Wasrobu Wa La Tusrifu Innallaha La Yuhibul Musrifin Kulu Mimma Razakakum Munggu Halalan Ta'im Kulu Tidak Kulu Tapi Kulu Kemudian Yang Kedua Amaro Nah Kalau Amaro Dan Sa'ala Di bawah Itu Fi'il Amr Bisa Dua Ya Bisa Hamzah Hilang Bisa Juga Muncul Ya Yaitu Mur Atau U'mur Nanti ada ketentuannya Kapan Dipakai Mur Kapan Pakai Umur Ada ketentuannya Ya Kita baca dulu Bareng-bareng Amaro Yarmuru Amron Amirun Makmurun Mur Atau Umur Latakmur Makmarun Makmarun Mi'marun Umiro Yukman Ya Untuk Sa'ala Juga Sama Bareng-bareng Sa'ala Yasa'alu Su'alan Sa'ilun Mas'ulun Sal Is'al Latasal Latasal Mas'alun Mas'alun Mis'alun Su'ilah Is'al Nah Untuk Sa'ala Itu Pil Amr Bisa Sal Atau Is'al Pil Nahinya Juga Bisa Latasal Ya'atau Latasal Fi'il Amrnya Menggunakan Nah ini Ketentuannya Ya Kapan Dibaca Umur Kapan Dibaca Mur Dan juga Sal Dan Is'al Ya Lihat Ketentuannya Fi'il Amrnya Menggunakan Umur Dan Is'al Artinya Hamzahnya Nampak Apabila Didahului Oleh Kata Yang Lain Apabila Didahului Oleh Kata Yang Lain Dan Sebaliknya Menggunakan Mur Dan Sal Apabila Tidak Didahului Oleh Kata Yang Lain Jadi Itu Yang Membedakannya Jadi Kalau Ada Kata Yang Lain Yang Mendahului Berarti Hamzahnya Nampak Kalau Tidak Ada Jadi Artinya Kata Mur Atau Sal Ini Adalah Awal Dalam Kalimat Jadi Tidak Didahului Oleh Kata Yang Lain Berarti Dia Awal Di Kalimat Ya Gitu Kata Tersebut Sama Walaupun Huruf Satu Huruf Juga Sama Karena Satu Huruf Juga Kata Huruf Yang Sudah Punya Arti Huruf Ma'ani Kita Lihat Misalnya Di Quran Kalau Didahului Oleh Misalnya Orang Huruf Fa Fas Alu Fas Alu Ahla Zikri Inkuntum La Ta'lama Fas Alu Tidak Fas Alu Tapi Fas Alu Hamzahnya Nampak Ya Karena Ada Apa Ada Huruf Fah Didahului Kata Lain Yaitu Huruf Fas Alu Jadi Hamzahnya Nampak Ya Begitu Juga Yang Umur Wa'amur Ahlaka Bissolat Ya Kan Wa'amur Jadi Tidak Wa'amur Tapi Wa'amur Hamzahnya Nampak Hamzahnya Ada Kenapa Karena Ada Huruf Wa'unya Didahului Oleh Kata Lain Tapi Kalau Tidak Didahului Oleh Kata Lain Muru Awla Dakum Bissolat Bisa Dalam Hadis Muru Awla Dakum Bissolat Wa'amur Abna Wasabi Sini Perintahkanlah Oleh Kalian Ya Anak Anak Kalian Solat Ya Saat Mereka Usia 7 Tahun Jadi Muru Muru Mur Jadi Untuk Domir Antumnya Kalau Tasribnya Kan Sama Mur Mur Muru Murna Begitu Juga Sal Sal Badi Israel Kau Atainahum Min Ayatin Baina Sal Hum Ayuhum Bidha Dikazain Apa Lagi Jadi Begitu Seperti itu Ketentuannya Oke Sudah Ya Yang ketiga Ro'a Nah Ini Ro'a Lihat Ro'a Apa Artinya Melihat Kalau Amaro Merintahkan Saalah Bertanya Ro'a Artinya Merihat Nah Untuk Ro'a Ini Berarti Disini Berkumpul Antara Huruf Apa Huruf Hamzah Dan Huruf Ilat Jadi Dia Mahmuz Mu'tal Sekaligus Mahmuz Ya kan Ada Huruf Ilat Ada Huruf Hamzah Huruf Ilat Di Mana Di Akhir Namanya Apa Berarti Nakis Kalau Satu Huruf Nakis Kalau Multawi Dua Huruf Di Awal Dan Di Akhir Kalau Ini Cuma Satu Yaitu Halif Saja Di Akhir Berarti Nakis Ya Film Mudari Ya Dibaca Dulu Ya Tasif Bareng Ro'a Iyaro Ru'iyatan Ro'yan Ru'yan Ro'in Mar'iyun Ro' Lataro Mar'an Mar'an Mir'an Ru'ya Yuro Nah Dia Film Mudarenya Harusnya Kan Yara Ya Fa'alu Kan Fa'ala Ya Fa'alu Tetapi Hamzah Hilang Jadi Yaro Ro'a Yaro Bukan Ro'a Yara Hamzah Hilang Ro'a Yaro Ya Itu Ru'yatan Ro'ya Ru'yan Itu Mas Darinya Itu Ada Tiga Jadi Berarti Maknanya Beda-beda Tiga Mas Darinya Kalau Ru'yatan Itu Melihat Dengan Mata Kepala Ro' Ru'yan Ru'yatul Hilal Ru'yan Kalau Ru'yan Itu Pendapat Pandangan Ru'yan Pikiran Jadi Melihat Itu Berpendapat Kalau Mas Darinya Ro'yan Kalau Mas Darinya Ru'yan Nah Itu Melihat Dalam Mimpi Jadi Beda-beda Kalau Ru'yan Itu Mimpi Jadi Beda Beda Mastar Beda Arti Pi'il Sama Itu Ro'a Juga Iya Ro'a Itu Mar'an Oh Yang Ishimafu'l Mar'iyun Ishimafu'l Mar'iyun Mar'iyun Simafu'l Ro'in Fisim Fa'il Mar'iyun Simafu'l Ro' Nah Itu Fil'amurnya Cuman Ro' Saja Ya Huruf E'ilat Dan Huruf Hamzah Hilang Sehingga Tinggal Hanya Satu Huruf Ro' Ro' Lihat Ro' Ro' Gitu Latar Jangan Jangan Melihat Nah Lihat Tas Ininya Yaro Tasrib Wilmud Suarinya Jangan Bareng-bareng Yaro Yaro Yani Yaro Una Tarot Taroyani Yaro Ina Tarot Taroyani Tarona Taroyina Taroyani Taroyina Tarot Naroh Ini Seperti biasa Susunannya Domir Fuhumahum Yaro Huwa Yaro Yani Umah Yaro Nahum Ya Ya Dan seterusnya Fiil Amar Dan Fiil Nahinya Barang-barang Ro' 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 La' Taro' La' Taro' Ya' La' Taro' La' Taroy La' Taroya La' Taroyina Ini kan Demi Mohotob Saja ya Ro' Itu Anta Ro' Antuma Ro' Antum Ro' Anti Ro' Antuma Ro' Antunna Jadi Untuk Antinya Ro' Jadi Lihatlah Oleh kamu Seorang Perempuan Ro' Ro' Lataro' 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 Lataro'i Jadi Begitu Perubahan-perubahan Tasrib Dan Yang Paling Penting Kita Nanti Harus Banyak Praktek Menerapkan Bertemu Dengan Kata Kita Teliti Dengan Berdasarkan Pola-pola Ini Pola-pola Ini Sangat Penting Sekali Untuk Menimbang Menelusuri Suatu Kata Sekarang Kita Beri Contoh Dalam Praktik Selanjutnya Kita Akan Coba Menelusuri Kata Mushtaq Jadi Kata Mushtaq Itu Yang Punya Perubahan-perubahan Ya Maka Dia Menjadi Wilayah Pembahasan Ilmu Tasrib Kalau Yang Tidak Punya Perubahan Tidak Perlu Ditelusuri Dalam Tasrib Misalnya Huruf Huruf Tidak Ada Tasrib Atau Kata Yang Jamin Jamin Itu Lawannya Yang Tidak Punya Perubahan Perubahan Saya Kolamun Ini Biasanya Untuk Benda Kata Kata Benda Kolamun Kan Tidak Ada Tasrib Tidak Tidak kata mustad bentuk muda'ab dan mu'tal di dalam Al-Quran amatilah kata yang digarisbawahi di dalam contoh-contoh berikut ini nanti secara umum juga ketika nanti sudah masuk ke ilmu nahu itu tetap ilmu tasibnya akan tetap kita terapkan karena kalau sering diterapkan itu akan terus bisa terlatih bisa terus mengingat tapi kalau sudah beres sebelah jatah asrib lalu tidak diterapkan ya lupa jadi harus terus ya harus terus dilatih diterapkan kita lihat di Al-Fatihah ini iya kanak budu iya kanas kita ambil yang ada huruf ilatnya dulu kita fokus ke yang mu'tal kalau yang yang sohi kan sudah pernah kita latih tinggal ya terus tetap kita akan ulang lagi insyaallah nah lihat di kata nasna'in pertama kita harus samakan dulu dengan pola ya kira-kira ini polanya apa pola-pola yang 22 bab itu itu harus tergambar kalau belum tergambar ya harus dilihat terus ya di tabel kita ingat-ingat lagi ya 22 bab tasrib ya itu kan dibagi 4 ada yang sulasi mujarot sulasi manjidvi rubahi mujarot rubahi manjidvi sulasi mujarot berapa bab 6 bab ini harus ingat ini karena ini modal untuk penguasaan secara umum ada 6 bab bab 1 fa'alayaf ilu bab 2 fa'alayaf ilu bab 3 fa'alayaf ilu bab 4 fa'alayaf ilu bab 5 fa'alayaf ilu bab 6 fa'alayaf ilu itu sulasi mujarot jadi kalau ketemu kata yang masuk ke bab ini ya kita samakan dalam perubahannya tasrib sulasi mujarot berapa bab 12 bab 1 alfa'alayaf ilu bab 2 dan ingat masdarnya harus ingat karena dia masdarnya kan sama polanya ya alfa'alayaf ilu if'alan masdarnya ingat if'alan bab 2 fa'alayaf ilu takh'ilan bab 3 fa'alayaf ilu masdarnya ini ada 3 atau 2 ya mufa'alatan fi'alan fi'alan tapi yang seringnya 2 mufa'alatan dan fi'alan bab 4 ta'fa'ala ya ta'fa'alu ta'fa'ulan bab 5 ta'fa'ala ya ta'fa'alu ta'fa'ulan bab 6 if'ta'ala ya ta'ilu if'i'al bab 7 in in makai nun hamzah dan nun in fa'ala ya ta'ilu infi'alan bab 8 if'ala ya ta'fu'alu if'i'lana bab 9 istaf'ala ya ta'fu'ilu istif'ala bab 10 if'aw'ala ya ta'fu'ilu if'i'alan bab 11 if'aw'ala ya ta'fu'ilu if'i'alan bab 12 if'aw'ala ya ta'fu'ilu if'i'lana mas'udari apa if'i'lana 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 ya solasi apa ruba'i mujarol bab 1 fa'ala ya ta'fu'ilu fa'ala ya cuma satu bab jelasin bab ruba'i mujarol ruba'i mujarol bab 1 ta'fa'ala ya ta'fa'lalu ta'fa'lulana bab 2 if'anlala ya ta'fu'ilu if'inlalan bab 3 if'anlala ya ta'fu'ilu if'inlala nah sekarang nasta'inu lihat wazannya nasta'inu nah ini yang paling pertama kita harus melihat menemukan wazan ya jadi nasta'inu kita harus bisa membedakan mana huruf asli dan mana huruf tambahannya kalau nasta'fi'ilu ya kan berarti huruf aslinya mana dari nasta'inu huruf aslinya mana ain ya dan nun sedangkan nasta' itu huruf tambahan ya kan sama dengan nasta'fi'ilu nasta'fi'ilu huruf aslinya fa'ala jadi huruf asli itu kan polanya fa'ala huruf asli selain dari fa'ala itu tambahan ketika kita terapkan kepada nasta'inu nasta'fi'ilu berarti ayana fa'ala ya nah huruf dasarnya ada tiga ya tiga huruf yaitu ayana dengan tambahan huruf alif yang dihilangkan atau huruf hamzah wassal huruf sin dan huruf ta nah kita tinggal kembalikan ke fi'il madi malumnya kalau nasta'fi'ilu berarti kan fi'il madi malumnya apa istaf'ala jadi kembali ke fi'il madi malumnya dulu kata pertama dulu yang ada dalam tasrib nah staf'iduk kan berarti wajan istaf'ala wajan istaf'ala jadi kan hamzah tambahannya itu berarti hamzah sin dan ta tambahannya itu tiga ya hamzah disini disebut alif hamzah hamzah sin dan ta hamzah wassal tidak ditulis hamzah alif tepin berharukan hamzah wassal ya ada pun tambahan huruf nun di awal kan ada nas ta'in ada huruf nun kan nah ini huruf nun apa ini tambahan huruf nun di awal itu adalah sebagai tanda fiil mudare maklum untuk domir nah ingat huruf mudare ada berapa empat yaitu anita anita ingat ya cuma anita harus ingat ingat fiil mudare ingat anita mantan hamzah hamzah nun ya ta'at nah sekarang nun kan ini huruf mudare berarti kalau didahului oleh salah satu dari huruf mudare ini dia adalah fiil mudare nah fiil mudare nya kalau pakai nun berarti domir apa nah nu kalau pakai hamzah anak kalau pakai iya nah tergantung kalau iya saja tanpa tambahan di akhirnya huwa huwa ya kalau ada tambahan alib nun huma untuk mudakan kalau ada wau nun hum ya fa'aluna ta' juga tergantung makanya kan kita sudah pelajari tasribnya tasrib il mudare ya kan gitu nanti kita tasriban lagi disini terapkan untuk membedakan domirnya apa itu penting domirnya apa sehingga nanti kita nerjemahnya benar sesuai domir nerjemah sesuai domir jadi huruf nunnya itu huruf mudare sehingga kita akan tahu berarti ini fiil mudare sehingga bisa diartikan kami sedang atau akan memohon pertolongan karena demirna itu nahnu tadi kan berarti kami fiil mudare sedang atau akan maknanya itu ya sedang atau akan nah dari nastain istana sendiri artinya memohon pertolongan itu kan wajan istafa'ala secara banyaknya itu untuk bermakna meminta atau memohon tolak berarti disini memohon pertolongan ya dari kata awun awun itu pertolongan terdapat huruf ilat dimana berarti istana yasta'inu berarti huruf ilat dimana ini tadi kan huruf aslinya apa jadi untuk melihat ingat ya untuk melihat huruf ilat itu maksudnya huruf asli kalau yang bukan huruf asli bukan huruf ilat huruf ilat itu kalau huruf ilat adalah huruf asli sehingga dia disebut fiil mu'tal tadi kan huruf aslinya ayana ada huruf ilat ada huruf ya di tengah nah kalau huruf ilat di tengah namanya apa ajwa harus diingat jadi huruf ilat di tengah nya maka termasuk bentuk ajwa jadi itu harus ingat isra isra nya supaya kita bisa menelusuri kalau gak tahu isra isra nanti apa bisa nyebut makanya dikasih istilah kalau huruf ilat di awal namanya apa misal di tengah ajwa di akhir nakis di tengah dan di akhir lafib lafib dulu baru yang terakhir di awal dan di akhir multahim itu istilah istilahnya karena nanti kan perubahan tasinya beda huruf ilatnya dimana itu beda nanti makanya harus dibedakan ya dalam tasripnya fiil madi maklumnya nah setelah kita tahu ini fiil mudare nasna'in berarti harus tahu fiil madinya apa huruf kata awal di dalam tasripnya itu kalau nasna'inu nasna'filu kan tadi istaf'ala berarti kalau nasna'inu istana'na huruf ya itu aslinya huruf alif di film madinya itu huruf alif istana' istana' jadi dia termasuk bab apa surah simajitri bab sembilan yang istaf'ala' nah lalu setelah kita sudah menentukan babnya surah simajitri bab sembilan bina kita sebut binanya bina ini kan apakah shahi muda'ab atau mu'tal dan yang mu'talnya mu'tal yang apa kita sudah tahu ini adalah mu'tal ajwa itu berarti sebut binanya sigotnya fiil mudare maklum kan untuk domir nah baru setelah itu sebutkan tasripnya tasrip usul dan tasrip farinya tasrip usulnya coba baca nah nanti untuk kata lain ketika melatih saya belum maaf tasripnya lihat disini cari saja di tabel dia terasuk bab apa bab berapa sama kan dalam menentukan tasripnya kemudian nanti lebih bagus ditulis tulis lagi tasripnya itu baik mengerti coba dibaca istahana istahana yasta'inu isti'anatal musta'inun musta'anu istahin la tastahin musta'anun musta'anu ustu'ina yusta'anu nah lalu tasrip far'i tasrip far'inya yang cabang nah tasrip far'inya sesuai dengan si God saja yang ada dalam ayat ini kan nasta'in kan fi'il mudari ya tasrip kan fi'il mudari nya saja kalau ditasrip semua kan panjang ya karena masing-masing ini kan ada tasripnya kan istahana ada tasripnya istahana istahana istahanu istahanat ya itu itu tasrip far'inya tapi tidak perlu tasripkan yang fi'il mudari nya saja supaya ketemu kata nasta'inu ya kalau ditasrip usulnya kan hanya ada ya saja yasta'inu nah sekarang tasripkan tasrip yang di bawah coba dibaca bareng-bareng yasta'inu yasta'inani yasta'inuna tas'inu tas'inani yasta'inna kata nasta'inu di akhir romir nahnu kan kata nasta'inu ada di akhir kata romir nahnu kemudian ihdi nasirat al-mustaqib kata ihdi ya ini ihdi ihdi ini wajahnya if'il ihdi if'il huruf dasarnya ada tiga huruf yaitu hadaya hadaya tanpa tambahan huruf mujarot huruf alif di akhirnya dihilangkan atau huruf iya asalnya huruf iya huruf iya dihilangkan ada pun tambahan huruf alif di awal adalah sebagai tanda fi'il amr fi'il amr kan ada tambahan hamzah di awal ihdi if'il itu kan tambahan fi'il amr huruf aslinya kan pa'ala berarti hadaya sehingga bisa diartikan tunjukilah olehmu jadi hadaya ini kan artinya menunjuki memberi petunjuk atau memberi hidayah terdapat huruf ilat di akhirnya hadaya dia ada huruf ilat maka termasuk apa bentuk nakis karena huruf ilat di akhir fi'il madim malum nya hada huruf ya diganti dengan huruf alif asalnya hadaya jadi hada ya termasuk sulasi mujarod bab satu hadaya di roma fa'alayaf ilu ya sama dengan roma jadi kalau kita lihat di tabel ya coba ini belajar di tabel berarti cari sulasi mujarod bab satu ya yang binanya nakis kita lihat di tabel di tabel yang apa apa di tabel secara umumnya kan di halaman 43 atau 44 kata 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 awalnya ya itu bisa kita di bab satu bentuk nakis ada kata apa di situ di tabel yang nakis roma ya kan ada kata roma kita lihat tasrip tasripan roma tasripan roma dimana coba ya di tabelnya ya itu di halaman 50 yang nakis itu ada roma roma yarmir romyan rimayatan romin marmin irmi latarbi marman marman mirman rumia yurma nah sekarang hada sama dengan roma tinggal disamakan tasripnya begitu tinggal disamakan cuman kalau insulasi mujarot kan masdarnya beda-beda harus nyari sendiri harus karena beda-beda masdarnya kalau insulasi mujarot beda dengan selain insulasi mujarot itu sama ada polanya silahkan ditasipkan hada hada yahdi hadian hidayat ini ada dua masdarnya ada hadian dan hidayat sinfailnya hadin mahdiun ihdi latahdi mahdan mahdan mihdan budiya yurta kalau kita lihat dengan roma sama tasripnya sama nah lalu tasrip sesuai sigot yaitu filamr di ayat ini ihdi nasirot ihdi itu filamr nah bagaimana tasripan ihdi ya ihdi 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 ihdina ini kan domir muhotob ya anta antuma antum anti antuma antunna nomor 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 tiga itu di juzama ya surat anna bab ahsainahu hitab nah lihat lihat kata ahsainah ya ahsainah berarti kita samakan dari wajahnya berarti af'alna ahsainah af'alna berarti apa huruf aslinya huruf dasarnya has'oya has'oya dengan tambahan huruf hamzah di awal ya kan ada pun tambahan huruf nun alif na nun dan alif na di akhir adalah sebagai tanda fi'il madi maklum untuk domir nah nu ya kan nah disini domir nah untuk bersambung dengan fi'il madi sehingga bisa diartikan kami telah menghitung karena fi'il madi itu telah nah yang tadi kan kami jadi kami telah as'oya menghitung kami telah menghitung atau mencatat terdapat huruf ilat di akhirnya tadi kan has'oya berarti ada huruf ilat di akhir ya maka disebut bentuk nakis termasuk nakis fi'il madi maklumnya apa as'o jadi as'o'ida ada tambahan nah ya huruf i'anya diganti dengan huruf alif jadi as'o tidak as'o'ya tapi as'o nah ini banyak kan yang tadinya iya jadi alif ya roma roma itu as'anya romaya ba'a baya'a jadi banyak sekali yang huruf ya itu di fi'il madinya berubah jadi alif nah berarti iya termasuk apa bab apa jadi ahso' berarti afa'ala afa'ala berarti apa sulasi ma'zidfi bab satu ya gitu bab satu sama dengan ahdana kita lihat di tabel sulasi ma'zidfi bab satu binanya atau bentuknya apa tadi nakis nah lihat coba di tabel kita akan ketemu kata apa yang ada di tabel ahda kan ahda nah lihat tasrib ahda tasrib ahdanya di halaman berapa lima satu disitu ada ahda nah berarti tasriban ahso' sama dengan ahda tinggal disamain jadi ahda yuhdi da'an ahso' yuhsi'i so'an ya coba bareng-bareng baca tasrib usulnya dulu ahso' yuhsi'i so'an musin muson ahsi' latusi' muson muson usia' lalu tasrib pari' sesuai sigot yaitu fi'il madi maklum ahso' ahso' ya' ahso' ahsat ahsata ahsaina ahsaita ahsaitum ahsaitum ahsaiti ahsaitum ahsaitun ahsaitu ahsaina ketemu ahsaina domir nahnu ya kan ahsaitum 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 kitab ahsaitum 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 laki, tapi penggunaannya tentu perempuan juga masuk yang masuk neraka terdapat huruf ilat di tengahnya, itu huruf waw yang kalau di tengah namanya apa? ajwab maklumnya apa? jadi setelah kita tahu lihat lihat berarti karena awalnya zawakok, nah wawnya itu berubah jadi alif zakok ya dengan huruf apa, diganti dengan huruf alif, ya termasuk sulasi mujarot, zakok jadi kalau zuku, zuku berarti kan ayin fiilnya harokat apa dia? ayin fiil asalnya ya kalau asalnya uf ulu, lihat di uf ulu domah, kan domah, nama kafir mudarenya juga domah zakok yaduku domah alif ulu jadi alif ulu, berarti bab dua jadi untuk mencari bab ya kalau fiil amr, sebetulnya sudah ketahuan karena dia sama dengan fiil mudarenya kan, kalau domah ya berarti fiil mudarenya domah fatah kan fatah kasro kasro tapi kalau misalnya selain fiil amr ya belum ketahuan ya harus dicari di kamus dilihat ya lihat kamus fiil mudarenya itu kalau untuk sulasi mujarot karena beda-beda harus dicari di kamus ini masuk bab berapa begitu sehingga dalam menasrifkannya sesuai babnya ya nah kita cari di tabel berarti yang tadi apa sulasi mujarot bab dua binanya ajwab kita lihat di tabel ada kata apa sulasi mujarot bab dua ajwab ada kata apa disitu kola nah tasriban kola di halaman lima puluh itu kola yakulu kola nah berarti zako ini tasribnya sama dengan kola coba baca baru-baru zako yadzuku zauqan da'ikun ma'zukun zuk la'ikun la'ikun ma'zakun ma'zakun mi'zakun ziko yu'zaku nah memang untuk tasrib farinya saya tidak tuliskan semua ya ya kalau kalau masih kebingungan mencari tasrib fari itu di buku ini ini lengkap yang tasrib bahasa ya kalau ini ditulis semua tasrib farinya jadi misalnya tadi ya mencari isolasi jarod bab dua ya yang bentuk ajwa ini kan urutannya bab satu itu disebut semua sohi mudo'ab dipapai semua urutannya tadi misal ajwa penakis ya diurutkan seperti itu ini nyarinya begitu ya ini bab dua ini ya nah tasrib misal terus kemudian tasrib tadi termasuk apa ajwa ya oh tiga ini nah ini misalnya disini di halaman tiga satu ini ada tiga jilid ya ini dijilid duanya tasrib fari sampai akhir tasrib farinya disebutin ya misalnya fil amarnya kelihatan disini kul kulu apa kula kulu kuli kula kulna nah sekarang yang zuk tinggal disamain aja kul kula kulu kuli kuli kula kulna berarti zuk zuko zuku zuki zuko zukna samain nah kalau udah hapan nggak usah lihat buku lagi langsung aja asrib kanak kalau belum ya terus aja nah yang terakhir itu ini muda'ab itu sebetulnya muda'ab muda'ab ya mardudun mardudun dari kata roda masanya roda'ab ya roda'ab ya rudu ya rodan mardudun rudalata roda'ab marudun 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 mirudun rudayur roda'ab asribinnya sama ya mardudun mardudani marduduna mardudatun mardudatani mardudatun nah lalu di ringkas dibuatkan tabel dari lima contoh tadi ya dari mulai bab ini sebetulnya ada yang kurang wazannya belum ketulis sebetulnya ada wazan wazannya apa jadi nasta'inu wazannya istaf'ala kan istana'ana ya wazannya ada apa'ala ya biru ada yahdi wazannya ditambah jadi seperti ini ya berlatih untuk menerapkan tasrib nah sekarang akhirnya tuh lima ini insyaallah libur ya liburnya lumayan panjang masuk lagi insyaallah tanggal berapa kemarin 22 eh 21 22 22 ya 22 Mei insyaallah ya sekarang terakhir untuk pertemuan libur ini akhir Ramadan dan dur fitri ya dua berapa minggu itu tiga minggu ya tanggal 22 Mei insyaallah masuk lagi 22 Mei Sabtu ya sabtu depan dan sabtu depannya lagi dua kali sabtu ya itu lumayan maka nanti sediakan media waktu kalau ada ini PR ini lima ya kerjakan seperti contoh dan nanti kalau kalau sudah bisa nyari lagi di Quran nyari sendiri ya kata lain di Quran untuk ditentukan iya asrit ya praktek tasrit jadi masih ada untuk tas itu ada wajan tambahan ini belum setelah itu baru ke murob mabli nah ini sudah pembahas munahu sudah semakin dekat ya Arab gundul insyaallah iya karena untuk mengetahui perubahan perubahan kata dulu kalau sudah tahu itu kan sudah kalimat di kalimat itu kan katanya macam-macam harus tahu dulu perubahan kata tasrip dulu baru nang urutannya ya begitu kita lewat 20 ya kita sudah harus rajin ulang ya terus dibaca praktek ya karena wala bagaimanapun kalau tidak tahu tasrip ya tetap saja tidak akan bisa cara gundul ini perubahannya bagaimana harus tahu seperti apa karena dengan tahu pola-pola perubahan itu walaupun tidak ada harokatnya kita akan bisa membaca karena tahu ini si God nya apa pakai simpair simapu bermadi gitu kan sudah ada polanya ketika harokatnya tidak ada tetap kita bisa membaca karena kita tahu polanya gitu itu kuncinya disitu kuncinya disebut kunci ya karena itu kunci-kunci ini ada dikwesai ya Allah Alhamdulillah Sesi kedua ya di paruman ada pisah di pisah di pisah